Intro Halo beneran, welcome back to fansboy lagi dan kembali lagi dengan gue Eveden Dan kalian guys, gue akan mereview sensitivitas dari RSG Kim yang terbaru Let's go Oke barangkali dan belum tau siapa RSG Kim ini Nah ini RSG nya bukan RSG China ya Tapi ini RSG Malaysia yang gue akan bahas ini merupakan pro player dari tim RSG Malaysia Bukan Regens Gaming China gitu ya Nah gue juga pernah review sensi dia ini udah lama ya Sekitar 1 tahunan yang lalu gitu ya Nah disini gue mendapatkan kode sensi Ori dan kode lewatnya Ori Ya dari ada yang DM ya Biasalah banyak yang DM gue juga gitu ya Jadi kalau kalian menemukan sensi, streamer, content creator atau pro player siapapun itu yang jago Yang kalau bisa yang luar biasa gitu ya Yang di luar nalar silahkan DM gue aja gitu ya Fansboy itu terbuka Kalau misalkan gue lihat pasti itu akan gue akan buatkan gitu ya Untuk video review sensi pro player tiktok atau pro player apapun itu ya Namun kita langsung aja bahas sensinya RSG Kim ini seperti apa Nah ini di kameranya kita mulai bahas dari kameranya Nah setau gue dulu itu RSG Kim itu mainnya di Android ya Tapi sekarang gue lihat ya ini udah pindah ke iPhone gitu ya Mau gak mau gitu ya Soalnya udah mungkin kurang kompetitif Kalau misalkan bukan kurang kompetitif Gimana ya gue juga bingung ya Tapi setiap event, setiap turnamen yang gede-gede Kalau offline itu pasti ada HP sponsor Nah itu HP sponsornya itu pasti Android gitu ya Nah sekali lagi tapi Androidnya Android yang memang udah flagship kelas atas gitu ya Yang emang udah tandingannya sama iPhone-iPhone-an gitu ya Jadi yang gak bisa dipungkiri gitu ya Jadi itu masalahnya Nah tapi sekarang ini dia udah pindah ke iPhone Jadi ini adalah sensitivitas iPhone dia ya Kamera seperti ini Kemudian di ADS-nya Oh wow Di ADS-nya dia gak pake ADS sebenernya di TPP Dia 0 di TPP noskop Jadi di close combat memang dia gak pake ADS Di reddot tapi pake Nah untuk di free looknya ini 90-90% Ini standar banget ya Untuk di free looknya Nah untuk di gyroscope-nya ini Wow Di gyroscope-nya ini termasuk rendah Gimana ya Ini antara rendah sama gak rendah TPP noskop 300 oke 400 oke Ya ya Gyro 400 untuk M4 ya kelebihan Tapi kalau buat senjata kayak AKM ini oke Tapi kali 3 ini rendah banget coy Ini kali 3 125 tuh rendah banget Apalagi untuk user Android ini rendah banget gue yakin ya Untuk spray-sprayan Tapi untuk tapping-tapping manja DMR oke sih ya Tapping M16 oke nih untuk kali 3-nya Kali 4-nya juga lumayan rendah Nah kalau kali 4 125 itu gak terlalu rendah banget ya Untuk main DP ini pas banget ya Apalagi buat apa ya Buat main sniper enak ya Kali 6-nya disini normal Kali 8-nya juga normal Jadi yang gue Main scene ini adalah di kali 3-nya Yang sangat rendah gitu ya Nah itu untuk di gyro biasa Di ADS gyro-nya Oke ada yang berubah Di ADS gyro-nya Reddot-nya berubah ya Yang terjadi 400 jadi 320 Oke turun Mantep Tapi di kali 3 sama kali 4-nya masih sama gitu ya Tidak ada perubahan untuk di kali 3 sama kali 4-nya Oke jadi itu untuk sensinya Nah kita langsung masuk ke kodesensinya Kita langsung masukkan ya kodesensinya Oke ini merupakan kode sensitivitas dari RSG Kim Ori Ini gue dapatkan ya seperti yang gue bilang tadi di awal gitu ya Ada yang DM dan ya Itu dia dapat dari live streamingnya Kim di Facebook Kim X Gaming cari aja di Facebook ya Jadi ini Ori-nya Podesensi Ori Nah yang mau layoutnya silahkan cek deskripsi Kalau gak pengen komen seperti biasa Itu layout Kalau dilihat dari live streamingnya Gue lihat juga gitu ya Dia itu grapingnya tuh kayak Main 6 jari ya Antara 6 jari sama 5 jari Gue bingung juga sih ya Ya itu adalah layoutnya Nah kita langsung preview aja RSG Kim Ori nih ya Ini Ori level 75 Cuman bordernya dia Gak pake border conqueror tapi it's okay Gak masalah Nah tapi yang paling penting adalah Sensitivitasnya ini Di kamera Oh iya Di ADSnya dia bener-bener gak pake ADS Di TPP no scope coba ya Dari sananya emang satu gitu ya Gue kirain kegeser gitu ya Kaget coba ya Untuk di geronya Nggak ya TPP I'm no ada Oke Itu dia Kita langsung is layout Pilih oke Nah kita coba langsung sensi RSG Kim ini Kita coba redot dulu nih ya Oke Redotnya not bad lah ya Nggak terlalu buruk It's okay ya It's okay guys Kali 3 nya Nah ini kali 3 nya rendah banget Coba berat ya Berat banget ini Noliat Di kombos sama ADS pun Masih berat gitu ya Ini mah harus jongkok terus Kalau berdiri ini berat banget Oke Kali 4 nya Oke kali 4 nya ya Kali 4 nya Ini juga berat Tapi untuk si kelas M4 Oke aja sih Oke Kali 6 nya Untuk kali 6 nya Spray M4 Apakah bisa Kayaknya nggak bisa Oke Kayaknya nggak bisa ya Berat ya Sekalipun bisa Itu harus bantingnya Sangat mempanting Gitu ya Gak bisa co Nah kita langsung Jajah saja Mungkin jadi kali 3 Kali 5 nya berat Jadi memang Sensi dia ini Kayak kurang enak Untuk spray-spray jarak jauh Gitu ya Untuk mungkin Untuk jarak menengah Gitu ya Oke Kalau jarak jauh itu Eh kebalik ya Seharusnya jarak jauh Lebih mantep Kalau jarak menengah Atau tracking mobil Ini Berat ya Berat banget Tracking mobil Ini enaknya Buat main M16 Gak tapping-taping Manja Oke Jadi itu Untuk sensinya RSG Kim Yang Ori Yang mau lewatnya Sekali lagi Cek deskripsi Kalau gak pin komen Seperti biasa Dan nilai dari gue Untuk sensi RSG Kim ini Gue kasih nilai 7,5 Karena gue kurang suka Dengan kali 3 nya Yang terlalu rendah Gitu ya Kemarin terlalu tinggi Sekarang terlalu rendah Ini Waduh Gimana ya Ini Gue bingung gitu ya Ini terlalu rendah Kalau Coba kalau misalkan Naikin dikit 150 aja gitu ya 150 itu udah Lumayan rendah juga Gitu ya Gue ngerasa Kayak 150 itu udah Berat Makanya gue jarang Pake kali 3 di gameplay Soalnya gue gak bisa Gitu ya Serendah itu Oke Segitu aja mungkin Buat video kali ini Kita langsung ke gameplaynya Let's go Point for the red team Red! Cover me! Expired! Target down! Killing stop! Free for the blue team! Expired! Enemy down! Expired! Clear! Red team! Watch out! Target down! Expired! Nice shot! Expired! Expired! Diamante! All right! Mear! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton